Percaya nggak? Otak kita ternyata bisa menggapai tingkat kreativitas yang luar biasa tepat sebelum kita tertidur pulas. Fase ini dikenal sebagai hypnagogia atau N1. Thomas Alva Edison adalah orang yang memanfaatkan keadaan ini buat mencari solusi-solusi kreatif. Ia sengaja berbaring untuk memikirkan masalah yang belum selesai sembari menggenggam bola. Nah, ketika tertidur dan bola itu jatuh, Edison akan bangun dan mengingat kembali ide yang terlintas di kepalanya saat ia tidur. Penelitian teranyar mencoba menyelidiki hypnagogia ini lebih lanjut. Mereka menyiapkan teka-teki berisi aturan tersembunyi untuk 103 orang, kemudian meminta ke 103 orang itu berbaring 20 menit dengan mata tertutup. Hasilnya, 83% dari orang yang mengalami hypnagogia berhasil menemukan solusi. Ini lebih besar dari orang yang tidur pula sebanyak 14% dan terjaga sebanyak 30%. Gimana? Tertarik ngikutin kebiasaan Thomas Edison yang satu ini? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!